Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimakzulkan oleh Host of Representative atau DPR Amerika Serikat yang menggelar voting pada Rabu 18 Desember waktu setempat. Hasilnya menunjukkan mayoritas anggota DPR Amerika Serikat yang didominasi Partai Demokrat setuju untuk memakzulkan Trump. Seperti dilangsir AVP dan New York Times, Kamis 19 Desember voting digelar terhadap dua dakwaan, pemakzulan Trump yang dijeratkan terhadap Trump, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres Amerika Serikat. Voting digelar oleh DPR Amerika Serikat di gedung Kapitol Washington DC pada Rabu 18 Desember waktu setempat. Voting pemakzulan oleh DPR Amerika Serikat ini digelar pada Rabu 18 Desember malam setelah melewati perdebatan panjang antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang menaungi Trump. Menurut Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, hari ini kita disini untuk membela demokrasi bagi rakyat. Voting digelar dua kali dengan voting pertama dilakukan terhadap dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, Trump didakwa atas tindak kejahatan dan pelanggaran hukum tinggi dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan Ukraina agar mengumumkan penyelidikan yang mendiskreditkan rival politiknya. Dari total 435 anggota DPR Amerika Serikat yang mengikuti voting, 230 suara menyetujui dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Trump. Sekitar 197 suara lainnya menolak dakwaan tersebut. Satu anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat Tulsi Gabart memilih absen. Usai voting untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, DPR Amerika Serikat langsung melanjutkan voting kedua untuk dakwaan menghalangi Kongres Amerika Serikat dalam menyelidiki upaya menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden, rival politik Trump yang berpotensi jadi penantangnya dalam Pilpres 2020 mendatang.